Petugas gabungan kembali menggelar razia juru parkir liar. Sedikitnya pelaksanaan juru parkir liar terjaring razia dari sejumlah tempat parkir miri market di kawasan Jakarta Parat. Sementara PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono akan memberikan sanksi hingga pencopotan jabatan ke Oktub RT bila terbukti menerima setoran dari juru parkir liar. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Satpol PP, TNI Polri kembali menggelar razia juru parkir liar. Sedikitnya pelaksanaan juru parkir liar yang berada di tempat parkir miri market terjaring razia. Mereka terjaring di sejumlah wilayah yakni Kapu, Cengkareng, dan Pesanggerahan Kembangan Jakarta Barat. Mereka digelandang ke kantor suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat dan didata oleh petugas Satpol PP. Tak hanya itu mereka turut dibuat surat pernyataan untuk tidak lagi mencari juru parkir liar di minimarket. Sebagai warga itu rasa lokasipu dengan adanya? Rasa sih gitu, kayak gimana ya? Kayak dia datang, nggak dilayanin, terus habis itu kita keluar baru dia minta lagi uang. Hari ini kita lokasinya di Jalan Utama, Kapuk, lanjut ke Kembangan, serta ke Sanggerahan. Kita berikan suatu pernyataan agar mereka tidak masuk ke lokasi-lokasi yang tidak boleh memungut biaya parkir tanpa adanya izin dari IP Parkir. Sementara PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono membenarkan adanya Oknum Ketua RT yang menerima setoran dari juru parkir liar di kawasan Galur Kembayoran Jakarta Pusat. Sebagai saksinya, Heru akan memberikan peringatan keras hingga pencopotan jabatan sesuai aturan pergup yang berlaku. Saya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Perhubungan seperti itu. Ya nanti melalui mekanisme, di sini ada pasrum, mekanisme paksa, tapi nantinya, atau ada MW juga, jadi diberingatan. Diketahui pemerintah daerah khusus Jakarta melalui Dinas Perhubungan saat ini tengah gencar memberantas juru parkir liar minimarket, karena semakin meresahkan masyarakat. Belasan juru parkir liar ini melanggar perda nomor 5 tahun 2012 tentang perparkiran, serta perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Dari Jakarta, Rani Stone, Sanjaya, dan Bifta Hulgani, Ayus melaporkan. Pemirsa motif berbuat jasad korpa di Sugai, Sodong, Rawamangun, Jakarta Tibur pada Senin lalu terkuak. Korban meninggal dunia setelah dianiaya 5 orang pelaku yang mengaku debt kolektor. Dua orang pelaku penganiayaan dan satu orang penadah sepeda motor korban masih dalam pengejaran polisi. Tiga pelaku penganiayaan dan perampasan yang menewaskan seorang pria warga Cakung, Jakarta Timur, di Sungai Sodong, Rawamangun, Jakarta Timur, di Bekuk Tim Jatan Ras Polres Metro Jakarta Timur. Para pelaku menjalankan aksinya dengan mengaku sebagai debt kolektor. Pelaku merampas sepeda motor yang dikenari korban dan membawa korban ke kawasan Rawamangun. Di kawasan jalan Sodong, Pulau Ganung, Jakarta Timur itulah, para pelaku menganiaya dan merampas sepeda motor dan telpon genggam milik korban. Korban ditinggalkan di dalam aliran sungai hingga meninggal dunia akibat menghirup air. Tersangka sebanyak enam orang di mana lima orang sebagai tersangka yang melakukan perbuatan, satu orang dan empat orang mengawasi situasi di keempat kejadian perkara. Sementara polisi masih mengejar dua pelaku penganiayaan dan perampasan, serta satu orang penada sepeda motor milik korban. Sebelumnya warga di jalan pemuda digegerkan dengan penemuan mayat dengan tangan terikat di Kali Sodong, Pulau Ganung, Jakarta Timur. Korban bernama Ahmad Effendi, warga jagung ditemukan dengan mengalami luka-luka. Dari Jakarta Riomani, Ayus melaporkan.